Pahlawan Gurun Jilid 9. Dengan berpegang pada titik harapan itu, N.I.O. Wan menjadi sangat mengharapkan bisa bertemu pula dengan si penjual golok untuk ditanyai sejelasnya. Maka cepat ia simpan kembali sapu tangan itu dan segera melanjutkan perjalanan ke barat. Tidak jauh, tiba-tiba terdengar di dalam hutan sana ada suara lari kuda yang ramai walaupun rada jauh. Ia heran mengapa malam begini masih ada orang lalu-lalang dan mengapa pula tidak mengambil jalan besar, tapi menyusur hutan. N.I.O. Wan menduga besar kemungkinan adalah orang kangung, karena rasa ingin tahu, segera ia pun masuk ke hutan itu untuk mengintai. Ternyata rombongan pendatang itu sangat cepat tibanya, baru saja N.I.O. Wan masuk ke hutan sudah. Tampak belasan penunggang kuda mendatangi dengan cepat. Dengan terkejut lekas-lekas N.I.O. Wan sembunyi di balik sepotong batu besar. Akan tetapi tempat itu kebetulan tandus, bayangannya yang tersorot oleh cahaya bulan sudah keburu dilihat oleh kawanan pendatang itu. Seorang di antaranya berpakaian perwira lantas membentak, siapa yang sembunyi di situ? Lekas keluar. Ternyata yang diucapkan adalah bahasa Mongol. Rupanya rombongan ini adalah regu pengintai pasukan Mongol yang ditugaskan di waktu malam sekaligus menjadi perintis bagi pasukan induknya yang sedang menyusup ke dalam wilayah Kim. Be itu perwira itu membentak, serem tak belasan penunggang kuda itu menerjang ke tempat sembunyi N.I.O. Wan. Merasa tak bisa kabur lagi, apalagi jumlah musuh hanya belasan orang, N.I.O. Wan lantas menampakkan diri, pikirnya kebetulan dapat merampas seekor kuda mereka. Dalam pada itu dengan cepat sekali seorang penunggang kuda itu sudah menerjang tiba, kontan N.I.O. Wan mengaju tangannya, sepotong batu kecil lantas menyamber ke depan dan tepat mengenai hiatu di dada sasarannya. Tapi yang terdengar adalah suara terang yang nyaring, batu itu malah terpental jatuh ke tanah. Kiranya prajurit itu memakai baju perang dari baja, dengan sendirinya timpukan batu N.I.O. Wan itu tidak membawa hasil. Walaupun begitu prajurit Mongol itu kesakitan juga dan hampir-hampir jatuh dari kudanya, karena tak bisa menguasai tali kendali, kudanya lantas lari ke pinggir. Menyusul di belakangnya seorang lain lantas menerjang maju sambil berseru, awas, jangan meremehkan nona cilik ini. Dalam pada itu N.I.O. Wan telah mencabut goloknya sambil melompat ke samping, berbareng goloknya lantas membabat kaki kuda musuh. Senjata prajurit itu adalah tombak panjang, dari atas tombaknya menusuk ke bawah, terdengar suara nyaring disertai letika api. Ujung tombak orang itu kena dikutungi oleh golok pusaka N.I.O. Wan, tapi N.I.O. Wan juga tidak berhasil memotong kaki kuda lawan, sedangkan kuda itu tetap mencongklang ke depan. N.I.O. Wan merasakan kesemutan juga tangannya dan diam-diam mengakui beberapa lawan itu tidaklah lemah. Dalam pada itu kembali ada dua penunggang kuda menerjangnya dari kanan-kiri, senjata-senjata yang mereka gunakan adalah tombak pula, sebaliknya N.I.O. Wan memakai golok pendek, meski tajam juga kurang menguntungkan. Apalagi musuh di atas kuda dan N.I.O. Wan di tanah, terang posisi demikian juga menguntungkan musuh. Sementara itu kedua penerjang itu sudah mendekat, melihat gelagat buruk, terpaksa N.I.O. Wan menggunakan ginkang untuk meloncat setingginya ke atas dan secara tepat pada saat yang paling gawat dapat menghindar tusukan tombak lawan. Hebat sekali kepandayanmu, nona cilik perwira Mongol tadi memuji. Tapi kau pun tidak perlu mengadu jiwa, kami tidak ingin membuat susah padamu, hanya ingin menanya kau saja. Mana N.I.O. Wan mau percaya? Dalam pada itu seorang musuh menerjang tiba pula. Ia pikir sekali ini harus kurobohkan dia. Mendadak ia melompat ke atas lagi, kembali ia menggunakan ginkang yang tinggi, prajurit Mongol yang menerjang tiba ini terus ditubruknya, belum kakinya menginjak pelanak kuda lawan goloknya sudah menabas lebih dahulu. Di luar dugaan, selagi N.I.O. Wan menyerang, dari belakang ia pun diserang. Belum lagi golok N.I.O. Wan mengenai sasarannya, tahu-tahu sesuatu benda menyamber dari belakang tubuh N.I.O. Wan sudah terjerat oleh tali laso. Kiranya perwira Mongol itu adalah bekas pemburu yang mahir, kepandayannya yang khas adalah menangkap binatang buas dengan laso. Dalam keadaan terapung di atas, keruan N.I.O. Wan tak bisa berkutik terjerat oleh laso itu. Setelah jatuh ke tanah, N.I.O. Wan meronta sekuatnya. Tak taunya tali laso itu bukan tali tambang biasa, tapi adalah buatan kulit badak yang sangat kuat. Karen meronta dan tidak dapat melepaskan diri, akhirnya golok di tangan N.I.O. Wan juga terlepas jatuh. Jika kau berani menyentuh diriku, sekaligus akan kugugur bersama kau, bentak N.I.O. Wan. Biarpun teringkus laso, namun N.I.O. Wan masih mahir tiom hiat dengan jarinya, maka bentakannya itu bukan hanya gertak sambal belaka. Perwira Mongol itu berkata, jangan khawatir, kami takkan mengganggu kau, orang Mongol tidaklah. Sejelek sebagaimana kau pikir. Tapi kau harus mengaku siapakah kau ini, dari mana kau memperoleh kepandayan tinggi ini dan mengapa tengah malam buta berada di sini? Kau hanya ada dua pilihan, bunuh aku atau bebaskan aku, aku tidak sedih dipaksa mengaku, jawab N.I.O. Wan. Bandel benar nona macam kau, ujar Perwira itu dengan tertawa. Aku takkan membunuh kau, tapi aku pun tak dapat membebaskankah sebelum kau diperiksa. Perwira itu merasa sudah kenal muka N.I.O. Wan, cuma di mana tidaklah ingat, maka ia sangat heran dan coba mendekati N.I.O. Wan. Sebaliknya N.I.O. Wan sudah bertekad akan mati, maka ia pun tidak ambil pusing. Sekilas Perwira itu melihat sapu tangan yang terselip di pinggang N.I.O. Wan, tiba-tiba ia bersuara heran dan bertanya, Dari mana kau mendapatkan sapu tangan ini? N.I.O. Wan melengak, jawabnya, buat apa kau tanya hal demikian? Perwira itu merasa sangsi, ia tidak menjawab, tapi sapu tangan N.I.O. Wan itu dicukilnya dengan golok. Ketika dia memeriksa sapu tangan itu, dalam hati ia menarik kesimpulan, Memang benar, sapu tangan ini adalah sulaman kalusi sendiri. Segera ia balas bertanya, kau harus memberitahukan padaku, siapakah yang memberi sapu tangan ini padamu? Tergerak juga hati N.I.O. Wan, jawabnya, hendaklah kau beritahu lebih dulu, Apakah kau juga mempunyai o sapu tangan yang serupa ini? Dari mana kau mengetahui kata perwira itu terkejut? Cepat ia pun mengeluarkan sebuah sapu tangan dari bajunya, Ternyata sapu tangan itu memang serupa dengan sapu tangan yang dimiliki N.I.O. Wan, Sama-sama tersulam sepasang burung merpati. Melihat itu barulah N.I.O. Wan memberi keterangan, Sapu tangan ini kuterima dari seorang nona Mongol bernama Kalusi. Dia mengatakan seluruhnya membuat tiga sapu tangan macam begini, Sebuah diberikan tunangannya, sebuah disimpannya sendiri dan yang ketiga diberikannya kepadaku ini. Perwira itu terkejut dan girang pula, katanya, Akulah Akai, tunangan Kalusi. Bila dan dimanakah engkau ketemu dengan Kalusi? Mengapa dia memberikan sapu tangan ini padamu? N.I.O. Wan terkejut dan girang pula, Sebab dari Kalusi telah diketahuinya pribadi Akai. Tapi ia sengaja hendak menjajalnya, Maka sengaja tak menggubris pertanyaan Akai tadi dengan muka cemberut. Akai seperti tersadar, Cepat ia membuka ikatan N.I.O. Wan dan memberi hormat. Maaf Nona, Sebelumnya aku tidak tahu bahwa Nona adalah sobat baik Kalusi. Maka berceritalah N.I.O. Wan tentang perkenalannya dengan Kalusi tempoh hari. Akai terkejut, katanya, Oh, kiranya adalah penolong jiwa Kalusi malah, Sungguh aku terlalu sembrono, Habis berkata ia terus berlutut dan menyembah kepada N.I.O. Wan. N.I.O. Wan tidak pantas membangunkan orang, Terpaksa ia balas hormat dan berkata, Kau bertindak menurut disiplin, Aku pun tidak menyalahkan kau. Tapi sekarang bolahkan kau membebaskan aku pergi? Akai ragu-ragu sejenak, Katanya kemudian, Aku tidak bermaksud menahan Nona. Cuma, demi kebaikan Nona, Kukira jalanan ini tidak baik dilakukan oleh seorang perempuan. Oh yaa, aku lupa menanyakan nama Nona, Mengapa datang ke sini seorang diri? Bukankah Nona tadi mengatakan punya seorang teman ketika menyelamatkan Kalusi tempoh hari? Melihat Akai adalah seorang yang jujur, Pula telah menanam budi padanya, Rasanya Akai takkan membuat susah padanya, Maka N.I.O. Wan merasa tiada jeleknya mencari keterangan kepada Akai tentang Li Sulem. Maka dengan suara ulahan ia berkata, Dapatkah kau minta pengiringmu menyingkir dulu? Akai tahu ada sesuatu yang hendak dibicarakan si Nona, Segera ia memberi tanda agar pengiringnya menyingkir agak jauh. Lalu bertanya, Adakah sesuatu yang hendak Nona katakan pada aku? Sebagai tunangan Kalusi, Aku percaya penuh padamu, Kata N.I.O. Wan. Aku ingin tanya keadaan seorang padamu. Li Sulem, Pernahkah kau dengar nama ini? Li Sulem Akai menegas dengan terkejut. Apakah orang yang kini menjadi buronan Panglima? Perang kami? Benar, Tidak cuma Panglima perang kalian, Bahkan kawan agung kalian juga hendak menangkapnya. Apakah kau tidak takut membicarakan soal orang ini? Jangan khawatir, Jawab Akai sambil menepuk dada sendiri. Kau telah menyelamatkan Kalusi, Biarpun jiwaku berkorban juga sukar membalas budi baikmu. Apalah yang kau inginkan bantuanku, Silahkan bicara saja, Aku tidak takut akibatnya. Aku bukan minta bantuan tanagamu, Hanya ingin tanya kabar beritanya saja. Aku cuma mengetahui Panglima telah menyebarkan perintah penangkapan dengan melukiskan gambar ini. Lebih dari itu aku tidak tahu. Kabarnya Li Sulem terpanah mati oleh ahli panah Mongol kalian yang terkenal, yaitu CP, Apakah berita penting demikian juga tak kau dengar? Hah, masakah ada peristiwa begitu? Tapi aku belum pernah dengar kabar demikian? Ah, ku kira kabar ini tidak betul. Berdasar apa kau mengatakan tidak betul? Tanyaan Yeoan. Sebab kalau peristiwa demikian benar terjadi, Tentunya Panglima mengirim perintah lanjutan lagi tentang pencabutan perintah penangkapan buronan itu. Namun sama pi saat ini aku tidak pernah menerima perintah apa-apa dari atasanku. Sungguh girang En Yeoan tak terkatakan, Pikirnya di dalam hati, Hah, jika demikian besar kemungkinan engkau lem masih hidup di dunia ini. Dan baru saja ia hendak mohon diri, Tiba-tiba Akai berkata, Jangan berangkat dulu, Nona En Yeoan. En Yeoan melengak, Tanyanya, Aku belum lagi memberitahukan namaku, Mengapakah sudah tahu sekarang? Soalnya perintah penangkapan buronan tidak cuma Li Sulem saja, Tapi masih ada gambar buronan seorang lagi, Yaitu seorang wanita muda si En Yeoan. Bernamawan yang lari bersama Li Sulem, Sebab itulah aku lantas tahu siapakah Nona ketika engkau menyebut namanya Li Sulem, Oh, kiranya begitu, Kata En Yeoan. Terus terangku beritahukan, Pasukan yang kupimpe ini adalah pelopor pasukan induk kami, Kira-kira besok pasukan induk kami sudah dapat sampai di sini, Bila kau melanjutkan perjalanan ke depan tentu akan ketemukan peperangan besar. Jika betul begitu, Ya, Apa boleh buat? Ujar En Yeoan. Tapi kalau Nona ketemukan perwira-perwira pasukan kami yang kenalmu kamu dari gambar, Tentu mereka takkan melepaskan kau begitu saja. Nona telah menanam budi padaku, Betapapun aku tiap bisa membiarkan Nona menghadapi bahaya. Lalu apa kehendakmu? Tanya En Yeoan. Aku punya suatu usul, Entah Nona dapat terima atau tidak. Coba jelaskan dulu. Dimanakah kampung halaman Nona di suatu kampung di luar kota Kiciu? Kiciu? Itu kan suatu tempat yang terletak tidak terlalu jauh dari Taitoh ya, Kira-kira empat ratusan li dari Taitoh. Jika begitu soalnya menjadi beres. Nanti bila pasukan kami maju terus menyerbu ke Taitoh tentu pula akan melalui kampung halamanmu itu. Maka aku bermaksud minta Nona sudi bergabung dulu di dalam pasukanku ini, Dapat Nona menyamar sebagai laki-laki dan menjadi pelayanku. Setiba di kampung halamanmu nanti barulah kau meninggalkan pasukanku. Sebagai buronan, tentunya perwira-perwira kami tidak menyangka kau justru sembunyi di tengah pasukan mereka sendiri. Dengan demikian ku yakin Nona akan dapat pulang dengan aman. Nyeowan pikir dirinya ada kaum wanita, Mana boleh bercampur dengan kawanan prajurit. Setelah ragu-ragu sejenak, Akhirnya ia berkata, Kukira kurang leluasa, Bahkan sukar mengelabdo bimetah, Telinga orang lain sehingga bocor rahasia diriku, Akibatnya pasti akan bikin susah padamu. Aku tidak sependapat dengan Nona. Pertama aku hanya seorang pekut yang, Pemimpin seratus prajurit, Kira-kira sama dengan komandan kompi, Kukira para panglima takkan mengontrol ke dalam kemahku. Kedua, Semua anak buahku adalah sesama suku dengan aku, Terutama belasan orang yang, Mengelilingi aku ini adalah seperti saudara saja dengan diriku, Mereka pasti takkan membocorkan rahasiaku. Ketiga, Kawakanku beri satu tenda tersendiri bila berkemah. Dengan demikian ku jamin kau takkan diganggu oleh anak buahku. Aku percaya penuh padamu, Jawab Nyeowan. Cuma untuk menyamarku kira agak apa. Sukarnya jika mau menyamar ujar Akai. Sebagai seorang bekas pemburu, Rupanya Akai kenal macam-macam rumputan, Segera ia mengajarkan Nyeowan menggunakan air sejenis rumput untuk dipoleskan pada mukanya, Lalu dipupul dengan dibu tanah. Ketika Nyeowan bercermin pada air sungai di tepi jalan, Ternyata hampir tidak mengenal dirinya sendiri. Nah, bagaimana, Siapa yang dapat kenal kau lagi? Tentunya Nona dapat menerima usulku bukan kata Akai. Tiba-tiba hati Nyeowan tergerak, Ia teringat sesuatu, Tanyanya, Konon wakil Panglima Perang Pasukan kalian ini adalah seorang Han, Apakah betul? Benar, Orang ini bernama Lihaiko, Seorang kepercayaan kan, Apakah Nona Nyeo kenal orang ini? Tidak kenal. Soalnya jarang terjadi seorang Han bisa mendapat kedudukan begitu tinggi di tengah bangsa kalian, Makanya aku heran dan bertanya. Apakah dia sekarang sudah ikut datang bersama pasukanmu? Dia berada dalam pasukan induk dan baru akan sampai di sini beberapa hari lagi, Jawab Akai tanpa curiga. Keterangan ini membuat Nyeowan merasa mantap. Ia pikir mati hidup Sulem belum jelas, Yang pasti sakit hatinya harus ku balaskan baginya. Bila ku campurkan diri di tengah pasukan Mongol tentu akan ada kesempatan buat membunuh Lihaiko palsu alias Yadid Nol Tiong itu. Setelah ambil keputusan demikian, Lalu kat naik kepada Akai, Banyak terima kasih atas saranmu yang baik ini, Terpaksa juga aku mesti minta perlindunganmu. Cuma aku masih ada permintaan lain, Semoga engkau dapat memaklumi keadaanku. Nona adalah penolong kalusi dan dengan sendirinya juga penolongku, Ada persoalan apa silahkan Nona bicara terus terang saja, Jawab Akai. Begini, kata Nyeowan. Pertama aku minta aku diberi kebebasan dalam hal menentukan pergi atau tetap tinggal dalam pasukanmu pada setiap waku. Jadi bila perlu setiap saat aku bisa pergi biarpun belum sampai di kampung halamanku. Yang kuharapkan hanya engkau terhindar dari bahaya, soal kau ingin berangkat sewaktu, ya, tentu aku akan memberi bantuan sepenuhnya. Permintaanku yang kedua adalah nanti bila kalian berperang dengan pasukan tim, maka aku akan ikut maju di medan perang. Tapi kalau kalian sembarangan membunuhi rakyat jelata, hal ini ku tentang sekerasnya. Kalusi juga pernah berkata demikian padaku, jawab Akai. Terus terangku katakan bahwa aku sendiri pun anti perang, maka kau jangan khawatir, aku pasti takkan membunuh rakyat yang tidak berdosa. Bicaramu yang belakang harus dipuji. Tapi aku pun ingin omong di muka, meski negeri yang kalian serang adalah Kim, namun wilayah Kim yang luas itu adalah tanah air kami yang diduduki, sebagian besar rakyatnya juga bangsaan kami, maka bukan mustahil pada suatu hari kita akan bertemu di medan perang dan berhadapan sebagai musuh. Menyerbu negeri orang, membunuh rakyatnya, memangnya ini adalah salah kami. Tapi kami hanya taat kepada perintah atasan, taat padakan. Maka demi membalas budi kebaikanmu, biarpun kelak aku mati di tanganmu juga aku tidak menyesali kau. Dalam hati N.I.O.N. merasa Akai ini termasuk orang Mongol yang bisa menerima nasihatnya, cuma seorang hendak disadarkan dengan segera adalah urusan yang tidak gampang, dipaksakan juga percuma, biarlah kelak kalau ada kesempatan lagi akan diberi nasihat pula, demikian pikir N.I.O.N. Begitulah setelah pembicaraan ini kedua pihak menjadi dapat saling maklum kesulitan masing-masing, N.I.O.N. lantar terima juga saran Akai tadi dan menyamar. Sementara itu anak buah Akai sudah selesai mendirikan kemah. Ketika mereka melihat N.I.O.N. berubah menjadi pemuda mereka terheran-heran. Maka Akai memberi penjelasan bahwa Kalusi pernah hutang budi kepada N.I.O.N. Sekarang kebetulan mereka menuju ke arah yang sama, agar leluasa di tengah perjalanan, maka N.I.O.N. disuruh menyamar sebagai laki-laki, hendaklah para anak buah itu menjaga rahasia ini. Anak buah kepercayaan Akai itu kenal juga Kalusi, mereka pun tahu N.I.O.N. berilmu silat tinggi dan sangat mengaguminya, maka dengan serentak mereka menyatakan taat atas perintah Akai. Kacung penjaga kuda Akai itu berusia enam belasan tahun, namun tubuhnya cukup kekar sehingga lebih tinggi sedikit dari N.I.O.N. Akai lantas suruh penjaga kuda itu mengambilkan seperangkat pakaiannya untuk N.I.O.N. serta memberi pesan pula, selanjutnya kalian harus panggil N.I.O.T.O.A.K. padanya dan dilarang panggil Nona N.I.O.N. Nah, sekarang silahkan N.I.O.T.O.A.K. berdandan dulu ke dalam tenda, coba dulu pakaian itu cocok atau tidak. Tentang urusan lain akan kubicarakan pula dengan mereka. Melihat orang-orang Mongol itu semuanya jujur dan tulus, diam-diam N.I.O.N. merasa lega dan bergirang. Pikirnya, apa yang dikatakan Akai memang tiap kesalah, di tengah orang Mongol terdapat juga orang baik. Padahal prajurit ini sebagian besar berasal dari keluarga rakyat jelata, mereka tidak menginginkan perang, mereka cuma menuruti perintah pemimpinnya saja. Sungguh tidak nyana aku dapat menemukan suatu tempat berlindung yang aman di sini, tapi engkau lem saat ini entah terlunta di mana. Dari keterangan Akai tadi telah terbukti apa yang dikatakan Toh Yong itu sama sekali bohong, dengan demikian tentunya engkau lah masih hidup di dunia ini. N.I.O.N. tidak tahu bahwa pada saat dia memikirkan Lee Sulem, pada saat yang sama Lee Sulem juga sedang mencarinya di kota kecil itu. Hari itu dengan susah payah dapatlah Lee Sulem terlepas dari pengejaran musuh dan dapat melintasi perbatasan Seher dengan selamat. Akhirnya ia pun tiba di kota kecil yang pernah disinggai N.I.O.N. itu. Setiba di situ, urusan yang dilakukannya adalah mencari kabarnya N.I.O.N. Kota kecil itu adalah tempat yang mesti dilalui oleh kaum pengungsi yang melarikan diri dari Seher, maka Sulem pikir kalau beruntung N.I.O.N. dapat menyelamatkan diri bukan mustahil nona itu akan dapat diketemukan atau diperoleh beritanya. Begitulah setelah membersihkan diri, mulailah Sulem mengadakan penyelidikan. Ia mendapatkan hotel yang paling besar di situ, pikirnya, bila adik Wan pernah melalui tempat ini, besar kemungkinan dia akan mondok di hotel besar ini. Dugaan Sulem memang tepat. Hotel itu adalah tempat menginap N.I.O.N. dan Tu Leong semalam sebelumnya. Waktu Sulem tiba adalah lohor keesokan harinya dan Tu Leong belum lagi kembali ke hotelnya semalam, tapi demi melihat potongan Lee Sulem yang gagah, terpaksa ia melayani dengan hormat. Kamar hotel mestinya sudah penuh semua, tapi ada sebuah kamar besar yang ditinggalkan tamunya semalam tanpa pamit, sekarang sudah mendekat lohor tamu itu masih belum nampak kembali. Namun pemilik hotel itu masih ragu-ragu untuk disewakan kepada Lee Sulem, terpaksa ia menyatakan keadaan sebenarnya. Jangan khawatir, akanku beri sewa kamar dua kali lipat, bila tamu lama kembali aku akan mengalah dan mencari hotel lain, kata Lee Sulem. Walaupun masih ragu-ragu dan rada takut terhadap penghuni kamar yang menghilang semalam, namun dasarnya manusia yang metu duitan, diiming dengan sewa kamar dobel, pemilik hotel menjadi tertarik, apalagi Lee Sulem sudah berjanji akan mengembalikan kamarnya kalau penghuni semula pulang. Sesudah selesai persoalan sewa kamar, lalu Sulem tanya apakah ada tamu wanita muda di hotel itu. Rupanya pemilik hotel salah wesel, disangkanya Lee Sulem iseng mau cari tukang pijat. Oh, ada saja, mau yang bagaimana? Yang kurus, yang gemuk, yang muda atau setengah tua tanya pemilik hotel. Keruan Sulem melengak, cepat ia menjawab, tidak, tidak, bukan itu maksudku. Tapi aku cuma mencari keterangan seorang kawan perempuan pengungsi yang mungkin pernah lalu di sini. Oh, siapakah dia? Coba ceritakan, mungkin aku masih ingat tamu wanita yang pernah bermalam. Di sini, ujar pemilik hotel. Perempuan muda usia 20 tahunan, tutur Sulem, lalu diuraikannya wajah dan dandanan N.Y.O.N. Pemilik hotel terkejut mendapat penjelasan itu, ia termangu-mangu bungkam, pikirnya dalam hati, kiranya yang diatanya adalah bandit perempuan yang kabur semalam itu. Celakanya kamar yang kusanggupi justru kamar bandit perempuan itu. Apakah mesti keberitahu atau tidak? Selagi pemilik hotel merasa sanksi, segera Sulem menyodorkan lagi sepotong perak seberat beberapa tahil, katanya, sedikit uang capek ini buat minum teh, harap kau terima dulu. Dasar pemilik hotel ini memang tamat, biarpun di mulut masih sungkan-sungkan, eh, tangannya sudah tidak kuasa lagi, potongan perak itu lantas sudah diambilnya. Katanya, ah, untuk minum teh juga tidak perlu biaya sebanyak ini. Asalkan kau mau berteman dengan aku, maka secangkir teh ini akanku harga lebih daripada pemberianku ini, kata Sulem tertawa. Berbareng ia putar sebuah cangkir yang berada di atas meja di depannya, ketika cangkir itu diangkat, tertampak di atas meja telah mendekuk suatu lingkaran bekas pantat cangkir. Sungguh kaget pemilik hotel itu tak terkatakan, jelek ia juga berpengalaman kangung, dengan sendirinya ia dapat menerima ucapan Lee Sulem yang terakhir itu sebagai tanda mengatakan, kalau kau mau berkawan, tentu kau akan mendapat persen lebih banyak. Tapi kalau kurang simpatik sehingga merugikan aku, maka kau akan tahu rasa nanti. Di bawah serangan persen dan kekerasan Lee Sulem, terpaksa pemilik hotel itu bicara terus terang, ya, memang ada seorang perempuan muda seperti apa yang kau tanyakan dan bermalam di sini. Cuma dia tidak sendirian. Makanya tadi aku rada ragu-ragu sebab yang kau tanyakan adalah nona muda yang sendirian. Oh, dia tidak sendirian Sulem menegas dengan heran. Lalu siapkah teman perjalanannya dia datang bersama seorang pemuda, katanya mereka kakak beradik, pemilik hotel itu menerangkan. Sulem tambah heran, tanyanya pula, bagaimana muka pemuda itu? Apa betul sih nona mengakuinya kakak? Entah betul tidak kakaknya, yang jelas dia sendiri mengaku demikian, tentu tuan kenal asal-usul mereka bukan? Ya, tapi kakaknya sudah lama meninggal, kata Sulem. Oh, pantas wajah mereka toh tidak mirip biarpun mengaku sebagai kakak adik, apakah sekarang mereka masih berada di sini? Cepat Sulem bertanya pula. Baru sekarang pemilik hotel mengatakan, kamar yang kuberikan kepada tuan inilah kamar yang disewa mereka semalam. Terus terang, semalam mereka pergi tanpa pamit dan sampai sekarang belum nampak kembali. Pada umumnya kamar yang disewa akan kehilangan haknya kalau sudah lewat tengah hari, maka Sulem lantas berkata, kini sudah lewat lohor, tentunya kamar yang kau janjikan dapat kumasuki bukan? Kamar itu sejak ditinggalkan Coo Leong dan N.I.O. Wan semalam masih terkunci dengan rapat, pemilik hotel sendiri tidak berani memasukinya. Maka begitu dibuka, Sulem lantas menyaksikan arak dan daharan memenuhi meja. Alangkah senangnya mereka jengek Sulem dalam hati. Setelah memeriksa keadaan kamar, tiba-tiba pemilik hotel melihat kucing belangnya tergeletak tak berkutik di sudut kamar, disangkanya kucing itu tidur di situ. Tak taunya kucing itu telah makan sepotong ikan yang tercampur arak obat sehingga tak sadarkan diri. Sebaliknya perhatian Sulem tertarik oleh sebuah buntalan di tempat tidur, buntalan itu dikenalnya sebagai milik N.I.O. Wan, di meja rias juga tertampak sisa pupur dan gincu yang dipakai N.I.O. Wan. Tanpa terasa timbul macam-macam dugaan dan kecurigaan dalam hati Lee Sulem, pikirnya, dia baru saja mengalami bencana dan berpisah dengan aku tanpa mengetahui mati hidup masing-masing, mengapa dia masih ada pikiran buat bersolek segala? A.I., apakah dia benar-benar sudah berubah? Sudah tentu Sulem tidak tahu bahwa di dalam daharan DN arak yang berserakan di atas meja itu tercampur obat tidur, sebab itulah dia tidak tahu tipu muslihat kejitu leong, sebaliknya menyangka N.I.O. Wan telah berfoya mencari senang dengan teman lelakinya. Sementara itu pelayan datang membersihkan kamar. Kucing belang yang masih tidur lelap itu pun dibawa pergi. Lantaran Sulem lagi dirundung kemas pulan, maka terhadap kucing yang tidak wajar itu pun tidak diperhatikannya. Di dalam kamar ini hanya ada buntalan ini dan ku kira tiada sesuatu benda berharga lain, maka boleh kau tinggalkan buntalan ini di sini, nanti kalau tamu perempuan itu pulang boleh ku serahkan kembali padanya, kata Sulem. Sudah tentu pemilik hotel lebih suka terhindar dari tanggung jawab, maka ia mengiakan saja, lalu mengundurkan diri. Setelah pemilik hotel pergi, Sulem menutup pintu kamar dan coba membuka buntalan itu, isinya adalah dua perangkat pakaian N.I.O. Wan yang sudah tuan dan kotor, rupanya belum sempat dicuci. Pakaian itu dipakai N.I.O. Wan ketika masih bersama Sulem, meski dia sudah ganti pakaian baru, namun dia tidak lupa pada kekasih yang hilang, pakaian lama tetap disimpannya sebagai kenangan. Melihat barangnya menjadi teringat pula kepada orangnya, terasa piluh hati Sulem, remuk reda merasanya. Terkenang kepada cinta kasih yang sudah terjalin, semakin pedih hatinya. Apakah mungkin cintanya hanya palsu belaka? Saking gemasnya mendadak ia lolos pedang dan menghancurkan sebuah cermin sebagai pelambang cermin yang sudah pecah sukar dibulatkan kembali. Setelah melampiaskan rasa gusernya, kemudian Sulem menjadi malu dan mencela diri sendiri, pikirnya, kenapa kau marah padanya? Dia akan tidak utang sesuatu padamu, sebaliknya terlalu banyak kau berutang padanya. Dia pernah merawat ayahmu tanpa kenal capek, kakaknya mati demi membela kau. Sekarang kau tidak mampu melindungi dia, sedangkan dia sudah sebatang kara di dunia ini, kenapa kau menyalahkan dia mencari pasangan baru? Padahal dia juga belum menjadi istrimu secara resmi, ia pun tidak tahu keadaanmu hidup atau mati, mana boleh kau anggap dia tidak setia padamu. Sebenarnya semula kau pun tidak ingin memperistrikan dia, mengapa sekarang kau merasa marah lantaran dia mencari pasangan lain? Sudahlah, anggap saja kau tidak pernah kenal dia. Selagi pikirannya bergolak tak teratasi, tiba-tiba terasa angin berkesiur, waktu Sulem menoleh, tertampak seorang telah melompat masuk melalui jendela. Kiranya Tuleong adanya. Kembalinya Tuleong adalah mencari N.I.O.Wan. Dia tidak tahu apakah N.I.O.Wan sudah mengetahui rahasia arak yang ditaruh obat Tidue, maka dalam hati kecilnya masih menaruh harapan semoga N.I.O.Wan belum pergi, tapi sedang menantikan pulangnya. Walaupun begitu, namun karena pikirannya masih ragu-ragu dan khawatir Tuhang dan Ciokbok menyusulnya, maka ia tidak mau kembali ke kamarnya melalui pintu hotel, soalnya ia tidak mau buang tempo dan akan segera angkat kaki bila N.I.O.Wan masih menunggu di kamar hotel. Tak terduga, begitu berada di dalam kamar N.I.O.Wan tidak kelihatan, yang ada cuma seorang pemuda yang termangu-mangu di situ. Sebelumnya Tuleong tidak kenali Sulem, tapi pernah melihat gambarnya, maka segera ia dapat menduga siapa yang dihadapinya. Tapi ia pura-pura membentak, siapa kau? Mengapa kau berani memasuki kamarku? Sejak di kamar itu memangnya Sulem sudah siap untuk menghadapi kembalinya N.I.O.Wan dan kawan barunya, maka datangnya Tuleong tidak membuat naik kaget. Hanya saja ia bingung juga dan berdebar ketika pemuda yang sekamar dengan N.I.O.Wan ini mendadak muncul di hadapannya. Tuleong pikir Sulem adalah buronan dari Mongol, kalau aku dapat membekutnya tentu akan sangat dihargai oleh pangeran Tinko. Tapi diketahui pula Li Sulem adalah murid kesayangan Kok Peng, yang tentunya tidak gampang ditangkap begitu saja. Sebaliknya ia rada keder juga ketika melihat Sulem melotot ke arahnya dengan sikap menantang. Dengan mendengus segera Tuleong berkata, apakah kau tuli, kau tidak dengar pertanyaanku tadi? Sulem tenangkan diri, lalu menjawab, dimanakah N.I.O.Wan? Suruh dia kemari, tentu kau tahu siapa aku? Hektometer, tidak tahu aturan. Kau pernah apanya N.I.O.Wan, berdasar apa harus ku pertemukan di adeganmu jengek Tuleong? Aku suaminya teriak Sulem dengan gusar. Baru sekarang Tuleong yakin bahwa Li Sulem belum bertemu dengan N.I.O.Wan. Segera timbul pikirannya untuk membuat gusar lawannya, jawabnya kemudian dengan menyindir, Hektometer, ngaco belok kau, ketika aku kenal N.I.O.Wan dia masih perawan yang suci bersih, dari mana dia punya suami macam kau? Apakah kau tahu siapakah aku? Justru aku ini suaminya. Kamar inilah yang kami jadikan kamar pengantin semalam. Hampir kelengar Li Sulem saking gusarnya, tapi ia pun tidak dapat sama sekali mempercayai ucapan Tuleong itu, sebab kalau bukannya mereka sudah menjadi suami istri, dari mana dan kira bagaimana Tuleong mengetahui tadinya N.I.O.Wan masih perawan suci bersih. Selagi Li Sulem tertegun saking murkanya, segera Tuleong menyambitkan sebuah tok Liyong Piau. Serangan ini mestinya sukar dihindarkan Tulem. Untung pada saat itu kebetulan pelayan hotel datang menanyakan tamunya apakah ada sesuatu pesanan, ketika dia mendengar ribut di dalam kamar, ia coba melongok dan melihat tamu kemarin dengan galaknya sedang berhadapan dengan tamu baru, ia terkejut dan menjerit. Lantaran jeritan yang tepat pada waktunya inilah Sulem terkejut sadar dan sempat melihat menyambernya Tok Liyong Piau yang sudah mendekat. Tanpa ayah lagi ia menegus Samlil mendekat meja sehingga Piau itu menancap di muka meja. Dalam pada itu dengan cepat sekali Tuleong lantas menubruk maju. Kurang ajar dan perat Sulem dengan gusar. Kau telah merampas istriku, sekarang kau hendak membunuh aku pula terang, cepat ia melolos pedang menangkis pedang Tuleong yang menabas ke arahnya. Hektometer, kau masih berani mengaku dia sebagai istrimu bentak Tuleong sambil melancarkan serangan yang lebih gencar. Ilmu pedang keluarga Tuleong yang disebut Tuihuntoat Bengkiamhoat, ilmu pedang penguber sukma dan perampas jiwa, sangat liai, serangan gencar itu membuat Sulem terpaksa hanya sanggup menangkis saja dan tidak sempat balas menyerang. Tapi Sulem juga bukan kaum lemah, sebabnya terdesak adalah karena pikirannya yang kacau, setelah bergebrak dia menjadi tenang malah. Semakin gencar serangan Tuleong, semakin rapat pula dia bertahan. Tatmokiamhoat dari Siaulimpe memangnya mengutamakan kemantapan, secara sabar Sulem mematahkan setiap serangan lawan, maka meski Tuleong selesaikan 36 jurus serangan Tuihuntoat Bengkiamhoat kedua pihak ternyata sama kuat. Setelah serangan lawan mulai longgar, Sulem berseru, sekalipun kau benar sudah menjadi suami istri dengan Nyeowan juga aku akan bertemu dengan dia. Kurang ajar, jangan kau harap aku bertemu dengan dia, biar ku antar kau ke neraka saja, jawab Tuleong. Hektometer, kau merintangi pertemuanku dengan dia, terpaksa aku mengadu jiwa dengan kau, jawab Sulem dengan gemas. Karena berulang menyerang tidak berhasil, Tuleong mulai gugup. Maklum dia lari kembali ke hotel lantaran jury terhadap Chiokbok yang menggertaknya dengan nama Tuhong, Tuleong percaya gertakan Chiokbok itu dan khawatir adik perempuannya benar-benar akan menyusul tiba, sebab itulah ia pikir meski lekas-lekas angkat kaki dari tempat bahaya ini. Namun setiap kali Tuleong menggeser langkah, setiap kali pula Sulem membayanginya. Mau lari kemana bentak Sulem sambil melancarkan serangan balasan. Tiba-tiba Tuleong mendapat akal, katanya dengan mendengus, Hektometer, apakah kau benar-benar mencintai Nyeowan? Persetan. Pertanyaan ini bukan menjadi hakmu, suruh Nyeowan kemari, aku nanti yang akan membicara sendiri padanya, damperat Sulem. Aku adalah suaminya, mengapa aku tidak boleh tanya? Kata Tuleong. Hektometer, ku kira dasarnya kau memang tidak pernah cinta padanya. Jika kau benar cinta dia, seharusnya kau mesti mengutamakan kepentingannya. Sulem melengak. Apa katamu ia menegas? Ku bilang kau harus mengutamakan kepentingannya bila benar kau cinta dia, jawab Tuleong. Coba kau pikir, dia sudah rela menjadi istriku, mengapa kau masih merecoki dia? Mau apa jika kau bertemu dengan dia? Paling hanya akan membuat susah padanya. Kata-kata Tuleong ini benar-benar menusuk ke dalam lubuk hati Li Sulem, Tergetar hati Sulem pikirnya, ya, memang betul, aku mau apabila bertemu dengan dia. Dia kan sudah menjadi milik orang lain, belum lenyap pikirnya. Sekonyong-konyong Tuleong menusuk dengan pedangnya. Karena hatinya sudah hancur, Sulem tidak ingin banyak urusan lagi, Ia berkelit ke samping sambil berkata, pergi saja kau. Tanpa ayah lagi Tuleong melompat keluar jendela. Dalam sekejap itu timbul macam-macam pikiran Sulem, Semula ia bertanya pada diri sendiri apa mesti membiarkan Tuleong kabur begitu saja? Lalu terpikir lantas mau apa kalau Tuleong ditahan di situ, Apakah aku mesti membunuhnya? Sedangkan Wan Moai sudah menjadi istrinya, Bila Tuleong terbunuh berarti N.Y.O. Wan akan menjadi janda dan merana selama hidup. Berpikir sampai di sini ia menjadi malu sendiri dan mencela diri sendiri, Wahai L.Sulem, kenapa jiwamu begini sempit? Jika kau benar-benar mencintai N.Y.O. Wan seharusnya kau mengutamakan kebahagiaannya. Jangankan kau tidak pantas mencelakai suaminya, Sekalipun pikiran ingin bertemu denganmu juga seharusnya dihapuskan. Terpikir sampai di sini, tiba-tiba di luar ada suara jerit ngeri. Kiranya waktu Tuleong keluar, mendadak pelayan hotel tadi juga sedang berlari di sebelahnya. Rupanya pelayan itu lagi mengintip apa yang terjadi di kamar, Ketika Tuleong melompat keluar, ia menjadi ketakutan dan bermaksud lari pergi. Namun sudah tidak keburu Tuleong sudah kadung gemas karena jeritannya tadi Sehingga L.Sulem terhindar dari sambitan Tuleong Piau, Kini pelayan itu dipakai sebagai pelampias gemasnya, Sekali pedangnya menabas segera jiwa pelayan itu melayang. Mendengar suara jeritan, Sulem lantas keluar, Menyaksikan adegan mengerikan itu, Ia menggusar, bentaknya, Keparat, aku sengaja melepaskan kau, Tapi kau malah membunuh orang yang tidak berdosa. Saat itu Tuleong lagi membuka kandang kuda untuk mengambil kuda yang dibelinya kemarin, Baru saja ia mencemplak ke atas kuda dan dilarikan, Sulem tampak memburu keluar. Segera Tuleong menyambitkan sebuah tokliong piau, Menyusul sebuah tokliong piau yang lain disabitkan ke pantat kuda lain di dalam kandang, Maksudnya agar kuda itu tidak dapat ditunggangi oleh Lee Sulem. Dengan mudah dapatlah Lee Sulem menyambut tokliong piau yang menyambar ke arahnya. Terdengar Tuleong bergelak tertawa dan berseru dari jauh, Hey Lee Sulem, menyesal pun sudah kasip kau, Mampukah kau mengejar aku sekarang? Haha, hari ini kau lepaskan aku tapi lain hari bila bertemu Jangan kau harap aku akan melepaskan kau. Dengan murkah Sulem lantas mengubar, Tapi betapa gintangnya sukar juga melampau lari kuda bagus itu. Setelah keluar kota kecil itu, Dalam keadaan remang hanya kelihatan suatu titik hitam di kejauhan, Tuleong sudah pergi jauh. Tertiup oleh angin malam yang dingin barulah pikiran Sulem rada jernih kembali. Ia menghela nafas dan berpikir, Kiranya orang ini begini busuk, Demi kebahagiaan Wanan Muai aku telah mengampuni dia, Tapi mendapatkan suami begini apakah adik Wan bisa bahagia? Tahu begini tadi tentu takkan kuampuni dia, Lantas terpikir lagi olehnya, Aneh, mengapa adik Wan bisa memilih pasangan seperti orang ini? Biasanya dia bisa berpikir panjang, Masakah sama sekali dia tidak bisa menilai antara orang baik dan busuk? Selagi Sulem merasa gegetun bagi N.I.O.N., Tiba-tiba terdengar suara derapan barisan kuda yang riuh. Waktu menoleh, Dilihatnya sepasukan Mongol telah memasuki kota kecil itu. Panji pasukan Mongol yang bersulamkan gambar elang tertampak juga dari jauh. Ia terkejut, Sungguh tak terduga pasukan Tartar itu bisa tiba begitu cepatnya. Karena seorang diri, Sulem tidak ingin terlibat alam pertempuran yang merugikan, Terpaksa ia melarikan diri. Sudah tentu Li Sulem tidak tahu bahwa yang memasuki kota kecil itu adalah pasukan yang dipimpin Akai yang bertugas sebagai pelopor dan pengintai. Bahkan N.I.O.N. juga berada di tengah pasukan musuh itu. Karena larinya Sulem, Maka hilanglah kesempatannya untuk berjumpa kembali dengan N.I.O.N. Penduduk setempat juga panik dan lari serabutan melihat kedatangan pasukan berkuda Mongol. Dari jauh N.I.O.N. melihat juga bayangan seorang lari dengan cepat sekali di antara penduduk yang ketakutan. Karena hari sudah dekat maghrib, Keadaan mulai remang, Hanai dari bayangan belakang orang itu N.I.O.N. merasa seperti orang yang dikenalnya. Namun dengan cepat orang itu pun sudah menghilang. Ia pikir masakah bisa sedemikian kebetulan Li Sulem berada di situ. Mungkin saking rindunya kepada Sulem, Maka timbul khayalannya. Ia tidak tahu bahwa yang lari paling depan itu memang benar-benar Li Sulem adanya. N.I.O.N. juga telah memeriksa kembali ke hotel yang dipondokinya semalam, Tentu mencari jejaknya Tuleong saja. Pemilik hotel juga sudah melarikan diri, Pelayan yang ketakutan juga sembunyi, Tiada seorang pun yang berani menghadapi prajurit Mongol. Karena tidak mendapat keterangan apa-apa, Terpaksa N.I.O.N. tidak mencari lebih jauh. Besoknya pasukan Mongol yang lain berturut-turut tiba, Regu yang dipimpin Ake itu kembali ke pasukan induknya. N.I.O.N. mencampurkan diri dengan anak buah Ake dan ternyata mendapat perlindungan Ake dengan baik. Dia menyamar sebagai tukang kuda dan mendiami sebuah tenda kecil sendirian, Tugasnya cuma merawat kuda Ake, pekerja lain sama sekali bebas. Yang tahu dia adalah kaum wanita cuma belasan orang saja, Tapi belasan orang itu pun dapat menjaga rahasia. Semula N.I.O.N. rada kebat-kebit, Lama menjadi biasa juga. Pasukan Mongol maju dengan pesat seakan-akan tidak mendapatkan perlawanan, Sampai di kaki Gunung Liong Pansan, Karena Panglima Kerajaan Kim bertahan dengan gigih, Beberapa kali pasukan Mongol menyerang selalu gagal, Terpaksa pasukan Mongol berkemah di kaki gunung sambil menunggu datangnya bala bantuan. Beberapa hari kemudian N.I.O.N. mendengar Panglima Besar Mongolan wakilnya sudah tiba semua, Yaitu Pangeran Tinkok dan L.I. Kiho. Maka N.I.O.N. mulai mengatur rencana pembunuhan terhadap L.I. Kiho Palsu alias Sia Itiong itu. Dengan bantuan pimpinan Sia Itiong yang mahir ilmu kemiliteran, Pasukan Mongol mengadakan pengepungan ketat terhadap kedudukan musuh di atas gunung, Mereka menduga musuh pasti akan kekurangan makanan dan air dan akhirnya tentu akan menyerah. Dari penyelidikan N.I.O.N. diketahui kemah kediaman Sia Itiong serta keadaan penjagaannya. Suat tewi malam, hujan rintik dan gelap gulita, sungguh suatu kesempatan bagus buat N.I.O.N. menjalankan pekerjaannya. Tengah malam, diam-diamen Sia Itiong mendekati kemah Sia Itiong, Di depan kemah ada empat penjaga yang sudah capek dan mengantuk sehingga tidak mengetahui datangnya N.I.O.N. Sudah tentu kemah tempat tinggal Sia Itiong jauh lebih bagus dan luas daripada kemah prajurit biasa. Luas tenda itu kira-kira belasan meter persegi, atap tenda tersanggah sehingga bagian tengah rada dekuk, Tapi pada umumnya sangat rata tiada ubahnya seperti atap rumah biasa. Dengan ginkang yang tinggi, laksana burung Sia Itiong melayang ke atas atap tenda, Dari atas ia mendekat dan mengintip ke bawah. Para penjaga hanya memperhatikan depan kemah, sama sekali mereka tidak memperhatikan bagian atas, Apalagi keempat sudut tenda rada menjengkit, biarpun mereka menengadah juga takkan melihat keadaan di atas. N.I.O.N. menggunakan belati tajam untuk menyobek kain tenda itu, lalu mengintip ke bawah. Dilihatnya suasana terang-benderang di dalam kemah itu. Pangeran Tinko tampak juga berada di situ dan sedang memeriksa sebuah peta bersama Sia Itiong. Di samping mereka ada dua orang busu. Dalam hati N.I.O.N. berdoa semoga arwahuli Haiko dan kakaknya memberkati agar usahanya membalas sakit hati terlaksana. Habis itu ia terus mengincar dan menyambitkan belatinya. Dasar ajal Sia Itiong belum tiba, kebetulan dia menggeser dan menunduk untuk memeriksa peta terdengar suara kret, kopiahnya yang tersamber oleh belati N.I.O.N. itu, hanya secomot rambutnya ikut terkupas. Keruan kaget Sia Itiong tidak kepalang hingga jatuh terduduk lemas. Ada pembunuh gelap teriak pangeran Tinko. Dalam pada itu dengan cepat sekali busu tadi sudah lantas mengejar keluar, seorang di antaranya lantas melompat ke atas tenda, menyusu tiga buah piau terus disambitkan sekaligus. N.I.O.N. merasa gegetun karena serangannya terhadap Sia Itiong mengalami kegagalan. Karena jejaknya sudah ketawan musuh, terpaksa ia melarikan diri. Kepandaian kedua busu itu ternyata tidak lemah, serangan tiga piau meleset, segera mereka mengejar dengan kencang. Sementara itu para penjaga di depan kemah juga berteriak ada pembunuh sambil ikut mengejar. Untung hujan grimis dan malam gelap tiba-tiba N.I.O.N. mendapat akal, ia pun ikut berteriak ada pembunuh gelap, kemudian ia memutar balik sebatang pohon rindang, lalu mencampurkan diri dengan kawanan busu lain yang waktu itu beramai mengejar tiba. Waktu itu pangeran Tinkok juga mengejar datang dengan menunggang kuda, rupanya ia mendapat petunjuk dari Sia Itiong, sebab ia lantas memberi perintah agar para busu memeriksa sekitar sendiri kalau-kalau ketemukan orang yang tak dikenal yang bertubuh kecil. Perintah itu menyadarkan busu yang berlari berdampingan dengan N.I.O.N., mendadak ia mencengkeram bau N.I.O.N. sambil membentak, kau dari regu mana? Busu ini adalah jagoan gulat Mongol, cepat N.I.O.N. mendak ke bawah, berbareng pedang menusuk. Namun tusukannya meleset, sedangkan busu itu menubruk maju lagi. Sekonyong-konyong N.I.O.N. menyusup lewat di sebelahnya, berbareng itu iga busu Mongol itu terasa kesemutan, kontan ia terjungkal dan masih sempat berteriak, pembunuh gelapnya ada di sini. Rupanya N.I.O.N. dapat menutuk hiatu di pinggang lawan, baru saja ia hendak kabur, tahu-tahu seorang busu lain sudah menubruk tiba pula. Busu ini meyakinkan Tai Lik In Jiao Kang, cakaran elang bertenaga raksasa, sekali cengkeram, walaupun tidak kena, namun robek juga baju N.I.O.N. Sembil menggeser ke samping, berbareng N.I.O.N. cabut geloknya, seret-seret-seret, sekaligus ia melancarkan tiga kali tabasan sehingga busu itu dibuat kebuakan menangkisnya. Busu itu terkejut dan baru mengetahui lawan tidaklah lemah, cepat ia berteriak, lekas kemari mendadak N.I.O.N. membentak, kena di mana sinar golok berkelebat, kontan lengan kiri busu itu tertabas buntung. Habis itu N.I.O.N. lari pula secepat terbang dengan ginkang yang tinggi, karena hujan gerimis, jalanan licin kawanan busu Mongol sukar mengejarnya. Sementara itu tanda bahaya telah dibunyikan di seluruh perkemahan pasukan Mongol. N.I.O.N. tidak berani mencampurkan diri di tengah pasukan musuh, terpaksa lari ke jurusan yang sepi, menuju ke jalan pegunungan. Tapi kemudian N.I.O.N. merasa cemas karena di bawah dikelilingi pasukan Mongol, di atas gunung juga pasukan musuh, yaitu tentara Kim. Ia pikir daripada tertangkap, segera ia menyusup ke tengah hutan di lereng gunung, tapi mendadak tertampak pula di tengah hutan juga banyak tenda. Keruan ia terkejut. Selagi bingung sekonyong-konyong beberapa orang menubruk tiba dari balik pepohonan sambil membentak, siapa kau? Jangan bergerak dari suara mereka yang nyaring jelas orang-orang itu kaum wanita semua. Melengsk heran juga N.I.O.N. Pada saat itulah sinar ketikan api berkelebat, lalu seorang mendamperat, kurang ajar. Kiranya seorang lelaki busuk. Mau apa kau datang kesini? Di bawah sedang ribut ada pembunuh gelap, aku mengejar dan kesasar kemari, jawab N.I.O.N. Mengejar musuh masakah masuk ke wilayah perkemahan kita yang terlarang bagi kaum lelaki ini? Apakah minta mampus bentak prajurit wanita tadi? Dalam pada itu dari bawah ada orang mengejar ke atas dan berseru dari jauh, pembunuh melarikan diri ke atas gunung. Awas adik dari pasukan Sri Kandi, lindungi bangsal putri. Jangan-jangan bocah ini adalah buronan pembunuh itu, kata prajurit kepala tadi. Ya, paling perlu kita ringkus dia dulu dan urusan belakang, kata yang lain. Lalu ia mengeluarkan tali dan bermaksud mengikat N.I.O.N. Selagi N.I.O.N. mengeluh bisa celaka, tiba-tiba terdengar suara orang yang sudah dikenalnya berkata, apa yang kalian ributkan di situ ketika N.I.O.N. menoleh, kiranya yang muncul adalah putri Minghui. Segera prajurit wanita tadi melaporkan apa yang terjadi. N.I.O.N. juga lantas berseru, harap Tuan. Putri maklum, aku cuma memasuki daerah terlarang ini dan mengejar pembunuh gelap yang dimaksudkan. Dengan lentera yang dibawa Minghui mengamat-amati N.I.O.N., ia merasa suara orang sudah dikenalnya. Baju N.I.O.N. terobek oleh jamretan busu tadi sehingga baju dalam warna jambon tertampak sebagian, Minghui menjadi curiga dan yakin kalau prajurit Mongol sendiri tentu tidak memakai baju bangsa Han sedemikian itu. Tiba-tiba ia ingat, jangan-jangan dia adalah nona yang berada bersama Li Sulem itu. Tapi mengapa dia berubah begini? Maklumlah, ketika M.I.O.N. bertemu Li Sulem berada bersama N.I.O.N. di lembah sunyi dahulu, ia pandang N.I.O.N. sebagai saingan asmarannya, maka kesannya terhadap N.I.O.N. cukup mendalam, biarpun wajahnya kini dalam samaran, namun suaranya masih teringat olehnya. Terkejut dan girang juga Minghui, segera ia katakan pada anak buahnya, aku akan periksa sendiri bocah ini tapi kalian dia dilarang menyiarkannya. Para prajurit wanita itu menjadi sanksi apakah mungkin tuan putri mereka telah penujui anak muda ini? Soalnya mereka cukup mengetahui Minghui tidak menyukai pangeran Tinkok sehingga mustahil ingin memilih calon suami sendiri. Maka beramai mereka lantas mengiakan. Sementara dua pengawalnya Sia Itiong juga menyusul ke atas, tapi mereka tidak berani memasuki daerah terlarang, terpaksa berseru dari jauh. Apakah kalian melihat seorang buronan yang lari kesini? Tengah malam buta apa yang kalian ributkan dan perat Minghui? Aku tidak tahu buronan apa segala, sebaiknya kalian jangan mengacau di sini. Hanyo enyah semuanya. Sama sekali kedua busu itu tidak menduga akan didamperat oleh Seng Putri, keruan mereka ketakutan dan lekas-lekas minta ampun, lalu ngacir cepat-cepat. Minghui membawa N.I.O. Wan ke dalam tendanya, ia menyingkirkan anak buahnya keluar, lalu tanya N.I.O. Wan dengan suara pelahan, dihadapanku tidak perlu berdusa sebenarnya siapakah kau kalau tidak keberatam? Aku mohon mencucui muka dahulu, jawab N.I.O. Wan. Air merupakan benda berharga dalam perkemahan tentara, namun di dalam kemaseng putri air jernih selalu tersedia cukup. Sesudah mencuci muka, maka pulihlah N.I.O. Wan kepada wajahnya yang asli. Putri Minghui kejut girang, tangan N.I.O. Wan digenggamnya rat, katanya, betul kau ini? Keru bagaimana kau bisa sampai di sini? Kata N.I.O. Wan, terus terang aku sedang buron, sekarang aku terjatuh di tangan suan putri terserah. Keru bagaimana kau hendak menghukum aku? Putri Minghui tersenyum, katanya, apakah kau masih ingat, bukankah dulu aku pernah mengundang kau datang ke holin untuk menemani aku, tatkala itu kau tidak sudi? Tak terduga malam ini tanpa diundang kau sudah datang sendiri, betapa girang hatiku ini masa aku tega mencelakai kau, legakanlah hatimu. Cepat-cepat N.I.O. Wan membungkuk memberi hormat menyatakan terima kasih, sungguh aku terharu akan kemurahan hati tuan putri, aku rela menjadi budak dan menghamba di bawah perintahmu. Ah, cici yang baik, ujar putri Minghui, jangan kau bicara begitu sungkan. Kita sudah terhitung sebagai Anda, saudara angkat, sahabat karib, mana bisa aku membuatmu menerita? Kau tinggal bersama aku, anggap saja aku sebagai saudaramu sekandung. Cuan putri laksana gagang emas daun pualam, masa aku bisa sejajar dengan kau? Putri Minghui tertawa getir, ujarnya, setulus hati ingin aku bersahabat dengan kau, kalau kau tidak sudi itu berarti kau pandang rendah diriku. Memang keadaan N.I.O. Wan serba sulit dan terdesak oleh keadaan, di hadapan putri Minghui ia terpaksa harus membuka kedok aslinya sebetulnya hatinya sangat was dan khawatir, sekarang setelah melihat sikap Minghui yang tulus dan welas asih ini, hilanglah ganjalan hatinya. Batinnya, walaupun Akai selalu melindungi dan merawat aku, namun seorang gadis sebatang keras seperti aku keluntang-luntung dalam gerombolam laki-laki betapa juga rada kikuk, maka segera N.I.O. Wan menyahut, terima kasih akan kebaikan Cuan putri, di saat aku menemui jalan buntu ini kasudi menerimaku si bawah lindunganmu. Betapa juga aku tidak berani terima uluran persahabatan sama, derajat sebagai saudara sekandung. Apalagi bila didengar orang lain nanti bakal menjadi buah mulut mereka saja. Sejenak putri Minghui berpikir lalu berkata, kalau begitu terpaksa pura-pura ku rendahkan derajatmu menjadi pelayan penhiringku saja, di belakang orang lain kita masih sebagai Anda. Untuk ini ku harap kau tidak perlu mensungkan lagi, lalu ia maju bersanding di pinggir N.I.O. Wan serta katanya tertawa, lihat, potongan badan kita hampir sama, coba kau ganti pakaianku. Masih banyak persoalan yang ingin ku tanyakan kepadamu. Setelah berganti pakaian N.I.O. Wan menyingkap kerai dan beranjak keluar, tampak olehnya putri Minghui sedang mondar-mandir. N.I.O. Wan membatin, mungkin ia masih tetap rindu kepada N.I.O. Wan. Betul juga lantas terdengar putri Minghui bertanya, N.I.O. Cici, bukankah kau bersama Li Sulem? Kemana pula dia sekarang? Aku pun juga sedang mencarinya sahut N.I.O. Wan. Maka secara ringkas jelas ia bercerita kera bagaimana ia sampai berpisah dengan Li Sulem serta diceritakan pula pengalamannya selama ini kepada putri Minghui. Kejadian ini sungguh diluar dugaan, kata putri Minghui dengan rawan, tapi masih ada setitik harapan yang dapat melegakan hatimu, apa yang kau dengar tentang cerita itu beraniku pastikan adalah kabar bohong belaka. Belum lama aku pernah bertemu C.P., Hakikatnya ia tidak berhasil menangkap Li Sulem, maka berita tentang Li Sulem terpanah dan terluka apa segala boleh dipastikan hanya kabar angin melulu. Sebetulnya Akai juga pernah berkata kepada N.I.O. Wan bahwa Li Sulem tak mungkin tertangkap, namun itu hanya analisa Akai saja menurut situasi yang didengarnya. Sekarang setelah secara langsung mendengar kepastian ucapan putri Minghui yang boleh diandalkan. Betapa girang hati N.I.O. Wan Sukar dilukiskan dengan kata-kata. Pikirnya, asal engkau lem masih hidup, meski aku harus menderita lebih parah lagi juga tak menjadi soal bagiku. Kata putri Minghui, kau seorang gadis belia seorang diri lagi berani menerobos kibu pasukan besar yang sedemikian banyak serta membunuh musuh, keberanianmu ini betul-betul harus dipuji. Tapi juga terlalu menempuh bahaya. Syiah Tiong si bajangan tengik itu betul-betul maha jahat dan kejam, kata N.I.O. Wan, bukan saja ia musuh besar yang mencelakai Ayah Li Sulem, juga Durjana yang membunuh engkau kandungku, kita merupakan musuh bebu yutan yang tak mungkin berdiri sejajar dalam dunia fana ini. Malam ini waktu aku ambil keputusan hendak menyatroninya aku sudah ambil keputusan tidak menghiraukan keselamatan diri sendiri, aku tak peduli lagi apakah karaku ini terlalu menempuh bahaya, sekarang apakah kau masih ingin menuntut balas? N.I.O. Wan menggertak gigi, desisnya, selama aku masih bernafas, lambat atau cepat aku tetap harus menuntut balas. Putri Minghawi tertawa geli, katanya, tapi aku tidak setuju caramu bekerja dengan mengorbankan jiwa sendiri untuk mengutungi kepala musuh. Urusan ini lebih baik kau serahkan kepadaku saja. Paling cepat 10 hari, paling lambat setengah bulan, kepala Siahitiong pasti akan ku serahkan kepadamu. N.I.O. Wan bimbang dan setengah percaya, katanya, tapi bukankah dia wakil Panglima Perang dalam hati ia membatin, meski Putri Minghawi terhitung seorang majikan, tapi hendak membunuh jenderal tinggi dalam pasukan besar, masa ia punya kekuasaan demikian tinggi? Pangkatnya itu pemberian dari ayahku, bila suka ayah bisa mengangkatnya pada jabatan yang tinggi tapi juga bisa membunuhnya sesuka hati. Tak lama lagi ayahku bakal datang, tiba waktunya bila aku bongkar ke dok Siahitiong yang memalsukan ayah Li Sulem, lihat saja apakah ayah mau mengampuni dosanya itu. N.I.O. Wan berpikir, Minghawi adalah putri tunggal yang paling disayang oleh jengis Khan, kalau dia berkukuh dan merengek minta ayahnya membunuh Siahitiong. Tujuh delapan bagian tentu bakal berhasil, dengan demikian meski tidak secara langsung aku menuntut balas dengan tanganku sendiri, paling tidak juga sudah terbalas sakit hatiku, maka lekas-lekas ia berlutut serta berkata, untuk kepentinganku tuan putri sampai ikut susah payah, sungguh aku tidak tahu kera bagaimana. Harus membalas kebaikan dan budi ini. Cepat-cepat putri Minghawi memapahnya bangun, ujarnya tertawa, nah kau ada lagi, kita kan sudah sebagai ada urusanmu bukankah juga menjadi urusanku? Apalagi urusan ini belum terlaksana, nanti kalau aku betul-betul sudah membawa pulang kepala Siahitiong boleh kau nyatakan terima kasih kepada aku. Hari kedua betul juga ada berita kilat yang datang memberi kabar, katanya jengiskan sendiri bakal pimpin Sing Hekeng dari Seheh untuk mengadakan inspeksi, kurang lebih tujuh hari lagi pasti akan tiba. Sudah tentu bagi pangeran Tinkok dan Siahitiong yang tidak menemukan pembunuh gelap itu menjadi uringan dan gusar, namun apa boleh buat. Meski mengejar pembunuh itu cukup penting, tapi kedatangan jengiskan sendiri mengadakan inspeksi kiranya jauh lebih penting, utusan yang dikirim jengiskan sudah menyampaikan perintahnya secara langsung, beliau mengharap setibanya nanti pasukan Mongol sudah harus dapat memukul pecah gunung Kyok Pansan. Ini berarti dalam jangka tujuh hari ini mereka harus berhasil menduduk Kyok Pansan. Terpaksa pangeran Tinkok dan Siahitiong kesampingkan dulu peristiwa pembunuh gelap itu, perhatiannya dicurahkan mengatur rencana untuk menggempur Lyok Pansan. Sudah tentu untuk menjaga segala kemungkinan, penjagaan semakin diperketat dan keras. Pasukan Kim yang menduduki puncak Lyok Pansan sudah terkepung beberapa hari lamanya, ransum sudah mulai habis, saluran air juga dibendung, ini merupakan pukulan berat bagi mereka. Apalagi di bawah tekanan pasukan Mongol yang menyerang semakin gencar, akhirnya wakil panglima pasukan Kim membunuh Osa Hau yang memegang tampuk pimpinan tertinggi. Dalam jangka lima hari akhirnya mereka menyatakan menyerah tanpa syarat. Hari kedua setelah pasukan Mongol menduduki Lyok Pansan, Putri Minghawi dan N.I.O. Wan tengah ngobrol di dalam kemah, tiba-tiba seorang prajurit wanita masuk memberi laporan bahwa jengiskan sudah tiba. Kedatangan beliau sehari lebih cepat dari dugaan semula. Di mana Tgan Besar sekarang berada tanya Putri Minghawi berjingkrak girang. Go Answe, panglima besar, tengah mengiring beliau menginspeksi ke atas gunung, sahut prajurit wanita itu. Putri Minghawi menghela nafas, katanya, ayah selalu memikirkan urusan perang, tak pernah bercengkerama dengan keluarga. Segera ia perintahkan seorang prajurit menyiapkan kudanya, lalu berpaling berkata kepada N.I.O. Wan, Kau tinggal di sini saja menunggu kabar baikku. Bila ketemu ayah nanti pasti rahasia kedok licik siarit yang itu kulaporkan kepada ayah.